Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Seseorang di atas kuda di jalan Allah Maksudnya apa ini? Jangan menerjemahkan secara harfiah Nanti salah Tapi apa? Boleh secara harfiah Tapi setelah itu dilengkapi Maksudnya adalah Saya memberikan Menghibahkan kuda di jalan Allah Agar kuda itu selalu memikul orang tersebut Yaitu saya berikan kuda itu kepada seseorang Dengan amanah Agar kuda itu dijalankan Yaitu dipakai Visabilillah Untuk apa? Mungkin untuk haji Atau umrah Atau mungkin untuk berperang di jalan Allah Membantu orang-orang yang memerlukan Dan sebagainya Ini semua visabilillah Ini makna Hamal tu Ala farosin Maksudnya dihapus Fa'aboh ahul ladhi kana indah Lalu orang yang kuda itu ada padanya Yaitu orang yang saya beri kuda itu Menyianyiakan kuda tersebut Dalam riwayat yang lain Suatu ketika saya lihat Ternyata kuda itu tersia-sia Padahal saya niatnya agar menjadi visabilillah Lalu saya ingin membeli kuda itu Ya daripada sia-sia Saya bukan meminta kembali Tapi bahkan saya membeli Dia untung Dia dapat duit Ini Saya menyangka Dia akan menjualnya dengan murah Ya kuda tersia-sia Berarti nilainya tidak tinggi Di hati orang yang memilikinya sekarang Berarti apa? Dia akan mau menjual dengan harga murah Lalu saya bertanya kepada Nabi SAW Ini menunjukkan Jangan bersandar kepada Rakyu kepada Pemikiran sendiri Tetapi bertanya kepada Yang lebih alim Nah disini Umar senang Karena apa? Yang lebih alim dari beliau adalah Rasulullah SAW Boleh tanya langsung kepada Nabi Kita sekarang tanya ke siapa? Tanya kepada pewaris para Nabi Yaitu para ulama Jangan menyandalkan pemikiran sendiri Dan hasil ijtihad sendiri Walaupun kita punya dalil banyak di hati kita Kalau kita hafal Umar jelas hafalannya banyak Dan ijtihad Hasil dari hafalan beliau Tapi beliau Lebih suka untuk tanya Selama masih ada yang ditanya Jangan menyandarkan kepada hasil ijtihad sendiri Selama masih memungkinkan Untuk bertanya kepada Yang lebih alim Kejualan kalau terpaksa ijtihad sendiri Ini lain urusan terpaksa Ternyata Rasulullah SAW menjawab yang tidak disangka-sangka Jangan engkau membelinya Ini menunjukkan Terpaksa ijtihad Terpaksa ijtihad Terpaksa ijtihad Bahwasannya sedekah itu jangan ditarik kembali Karena pahalannya sudah dijamin oleh Allah Maka untuk apa kita tarik kembali Ini hakikatnya kita menarik Gambarnya jadi buruk sekali Kita ambil satu hadis lagi Al-Hadisu sadisu Wasamanun ba'dami atain 286 Wa'anibni Abbasin radiyallahu anhumah Dari Ibnu Abbas radiyallahu anhumah Anna Rasulullah SAW Bahwasannya Rasulullah SAW bersabda Al-a'idu fihibatih Kal-a'idu fiqai'ih Orang yang menarik kembali hibahnya Itu seperti orang yang Menarik kembali muntahannya Untuk apa dipermisalkan seperti ini Ini adalah apa Tamsil membuat permisalan Littangfir Agar orang lari dari perbuatan itu Karena gambarannya sangat buruk Wafi lafad Dalam lafad yang lain Fa'innalazi yaudu fi sodakotihi Kal-kalbi Yati uthumaya udu fiqai'ih Ini bahkan riwayat yang Lebih berat sekali Karena sesungguhnya orang yang Menarik kembali sedekahnya itu seperti anjing Yang muntah kemudian menarik kembali muntahannya Kita kalau kita muntah Kita cici dengan muntahan itu Nah alhamdulillah padahal dia tohin Dia suci Bukan barang najis Sementara anjing Air liurnya itu adalah Najis yang Najis yang besar Apalagi ini lebih parah dari air liur Yaitu apa muntahan Jelas materialnya lebih berat Dan lebih menjijikan Ternyata Rasulullah bukan mempermisalkan Kali ini bukan mempermisalkan Kita menarik kembali Muntahan kita sendiri Bukan muntahan orang lain Lebih cici Bahkan yang lebih menjijikan lagi Yaitu muntahan anjing Dan Rasulullah mempermisalkan Nah alhamdulillah Ini bahasa kasar tentunya Yaitu pelakunya seperti anjing Jadi bukan kita menarik Kita Nah alhamdulillah Menarik kembali muntahan anjing Kepada kita Tapi bahkan kita dipermisalkan oleh Rasulullah Bagaikan hewan itu Tadi Rasulullah orangnya lembut Tapi permisalannya sekeras ini Dan beliau dapat wahyu dari Allah Ta'ala Berarti ini adalah kebenaran Maka apa? Ini betul-betul peringatan yang keras Jangan kita menarik kembali Sedekah yang Sedekah atau hibah Atau apa yang telah kita berikan Pahalanya sudah dijamin oleh Allah Ta'ala Untuk apa kita tarik Demi perkara duniawi Kita tarik kembali dapat berapa? Sementara sedekah nilainya itu mungkin 10 kali lipat Atau 100 Atau 700 Dan seterusnya Kali lipat Kalau kita tarik kembali Cuma sedikit aja Harga dunia itu Makanya Rasulullah mempermisalkan Dengan permisalan yang seburuk itu Ada pun penjelasannya secara lebih lebar Insya Allah akan dibahas pada Pertemuan yang akan datang Subhanakallahumma Wabihamtika la ilaha illa anta Astaghfiruka wa atubu ilaik Walhamdulillahi rabbil alami Jazakumma wa khairan